Halo people with the spirit of learning, sebelum kita masuk ke dalam tahap coding disini saya akan memberikan informasi beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu yang pertama adalah pastikan di laptop kalian, Windows, Linux, atau juga di macOS kalian telah menginstal php, jadi kalian bisa kunjungi php.net lalu setelah itu cari aja untuk manual installation seperti ini selanjutnya setelah kalian berhasil menginstal php, kalian perlu menginstal composer composer ini nanti akan membantu kita untuk proses pembuatan proyek baru terutama ketika kita menggunakan Laravel atau ketika kita membutuhkan beberapa package php lainnya jadi perlu menggunakan composer nah selanjutnya nanti kita akan menggunakan framework php yaitu adalah Laravel dan enaknya di Laravel ini kita bisa melakukan dua hal yaitu front end dan juga back end jadi seperti full stack ya nah kita akan menggunakan Laravel blade nanti terus juga untuk back endnya kita akan membuat model, controller terus juga membuat table migration dan juga sebagainya seperti ini, database migration jadi kita tidak akan menggunakan react.js atau vue.js sepertinya satu ini saja sudah cukup, Laravel ya selanjutnya untuk bagian styling kita akan menggunakan Tailwind CSS yang sedang populer saat ini dimana ini konsepnya utility base seperti ini nah kemungkinan besar nanti kita akan menggunakan beberapa kelas buatan dari Tailwind CSS untuk menciptakan sebuah tampilan website yang lebih eye-catching nah kalau nanti eye-catching portfolio kita juga lebih bagus dan kalau lebih bagus bisa meningkatkan kesempatan diterima kerja sebagai seorang website developer lalu selanjutnya untuk code editor kita akan menggunakan visual studio code dimana kita tidak perlu membayar ya seperti IDE lainnya disini kita bisa mendownload buat Linux, Windows, terus juga macOS ya jadi kalian bisa kunjungi visual studio code karena mereka juga memiliki beberapa extension atau berupa toolkit lainnya yang cukup membantu proses coding kita ke depannya nanti nah untuk server di lokal saya akan menggunakan mempi ya kalau kalian mungkin menggunakan Windows kalian bisa coba cari menggunakan SAMPP ya atau LMPP kalau Linux nah untuk macOS sendiri saya menggunakan mempi tapi sementara disini kalau kita lihat bukan cuma macOS doang ya tapi disini juga ada Windows juga jadi kalian kalau mau menyamakan dengan saya menggunakan mempi seperti pada macOS kalian bisa menggunakan versi Windows disini dan untuk database management saya akan menggunakan DBiver ya jadi kita akan menggunakan DBiver sebenarnya kalian juga bisa menggunakan database lainnya seperti SQLite atau bahkan SQL Workbench ya seperti itu tapi disini saya menyukai DBiver kenapa? karena nanti kita akan melihat sebuah fitur dimana dari satu table kepada table lainnya itu saling berhubungan atau relationship jadi kita bisa lihat secara visual tapi kalau misalnya saya menggunakan table plus yang berbayar itu bahkan tidak ada tampilan visualnya jadi saya lebih memilih DBiver ini gratis digunakan buat teman-teman yang menggunakan Windows macOS atau juga Linux nah yang terakhir ini ada Figma sebenarnya ini opsional ya tapi nanti akan saya sediakan file Figma mungkin teman-teman nanti mau menambahkan fitur baru terus juga ingin coba desain terlebih dahulu di Figma ya bersama dengan temannya mungkin kalian punya teman sebagai UI UX Designer nanti saya sediakan juga Figma-nya ya sebagai bonus buat dimodifikasi lagi kedepannya nanti berdasarkan dari kebutuhan project kalian masing-masing nah begitulah beberapa tools yang saat ini kita perlukan nanti kalau kedepannya kita membutuhkan tools lain kita akan coba pelajari bersama ya jadi pastikan komputer kalian, laptop kalian sudah terinstall PXP composer, terus juga visual studio code lalu juga ada mempy lalu ada dbiver silahkan di download dan di install masing-masing terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!